Polda Sulawesi Selatan menerima tambahan satu orang yang terlibat pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19. Meski begitu, polisi masih menetapkan pelaku sebagai saksi dan saat ini dilakukan isolasi karena reaktif COVID. Satu pelaku tersebut menyerahkan diri setelah diantar pihak keluarga. Pelaku diduga merupakan pelaku pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di rumah sakit Labuang Baji, Makassar. Meski begitu, polisi saat ini masih menetapkan pelaku sebagai saksi. Saat ini pelaku ditempatkan di hotel yang ada di kota Makassar untuk melakukan isolasi mandiri karena pelaku dinyatakan reaktif COVID-19 usai menjalani rapid test saat pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Sehingga total saat ini, Polda Sulawesi Selatan telah memeriksa 43 orang dalam kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di 4 rumah sakit dan menetapkan 12 orang tersangka. Kita bisa mengkalkulasi kemudian untuk TKP di rumah sakit Labuang Baji, tadi malam ada yang menyerahkan diri ke pihak penyidik. Namun setelah kita periksa rapid, dia ternyata reaktif. Untuk itu, kita masih tetap memberikan dia posisi statusnya sebagai saksi. Namun kita mengarahkan untuk dilakukan isolasi di hotel.